Saya nyuruh kamu ambil ATM, di mana? Sebentar, sebentar, kamu tahu kan setiap kali Telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung Kita update Facebook dan Youtube, jangan lupa nama siapapun Oke Sebenarnya kita siap-siap pulang mau tafung Tapi aku nggak tahu kenapa sampai nangis Jadi aku kaget Jadi gini Terus Aku ingat banget tahun 27 Kan itu cara ngambilnya gini ya Pak ketulisan Sina itu kan Aku jadi ngingetin 2 kali pencet atas, 1 kali pencet bawah Nah, pas sama Sinsang Sinsang itu pencet yang di atas, katanya mau ngambil resit Terus udah mbak, tak tungguin Duit nggak keluar Terus cuma ATM-nya doang yang keluar Aku juga nanya sama Sinsang, kok duit nggak keluar? Dia bilang, nggak usah aku cuma ngecek doang Lain kali kamu bisa kan? Bisa, kayak gitu mbak Terus aku pulang Terus tanggal 28-nya aku ngambil 300 Terus, nah Tanggal 31 aku ngambil 300 Nah, tadi ini barusan Sinsang itu telpon dari Sina Itu ngomong Anik Kamu ngambil 300 di channel 27 Kok kamu nggak ngomong? Aku ngomong Kan aku sama Sinsang Cuma ngambil resitnya doang Duit nggak keluar Kayak gitu mbak Terus Enggak Kamu ngambil duit 300 Kalau misalnya duit nggak keluar Gimana resit mau keluar Kayak gitu Tapi aku udah ngomong Di ATM-nya juga Aku udah ngomong Kok Sinsang kamu berduit nggak keluar? Ya Nggak usah Lain kali kamu pencetnya bawang ya Aku pencet yang atas Kayak gitu mbak Terus Udah Sinsang nggak percaya Terus kamu sekarang Ke rumah Sinsang Nah Sinsang di Citi Ruwak 1 ini Aku kesini Sinsang tetap berdua Aku ngeliat kamu Ngambil 300 Kalau nggak ngambil 300 Gimana resit mau keluar Aku ngomong Demi Ya Allah Saat itu juga aku ngomong Makanya aku ngomong gini Udah gini aja Sinsang Aku juga nggak mau dibilang Pembohong dan maling Sinsang juga Ini apa ya Nggak mau dibilang bohong Ngeliat di CCTV Dia bilang kalau Ngeliat di CCTV Repot nanti Kamu pasti di-voking Kamu dibawa polisi Kamu udah siap belum Terus aku Ngomong gini Ya Allah Kalau misalnya hari itu Ada 300 Tanggal 27 Ngapain aku ngambil Di tanggal 28 Gitu loh Sedangkan aku tuh Nggak pernah dikasih Duit cash sama majikan itu Gaji itu selalu Masuk ke widget Nah terus sekarang Majikannya tetap nyayang Aku harus ngaku Nyolong Dan aku nggak bisa Terus aku tadi Ngambil foto Resitnya itu Aku mau nanya Sama Mbak Yudi Terus aku mau ngaduh Siapa Kira kok Mau nggak mau Aku harus aku ngambil Aku nggak bisa Aku nggak bisa terima Jangan Kamu nggak boleh ngaku Sayang Kamu nggak boleh ngaku Nggak mau Padahal aku hari itu juga Udah ngomong Duit Singkang Aku nggak keluar Kan aku ngambilnya Siap lain kali Kamu pendat yang bawah Ya Gitu Mbak Gimana ya Iya Jadi jangan ngaku Intinya jangan ngaku Intinya kamu nggak boleh ngaku Terus Jadi Kalau misalnya aku nggak ngaku Mereka mau manggil polisi Soalnya Kelarganya Singkang juga polisi Gitu Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ndok Nggak apa-apa Ndok Dan jangan penah tanda tangan Nggak apa-apa Pasti penah Dan aku Aku sekarang Kalau mau pulang ke rumah Ya aku kan Masuk ke rumah Bukan kamu nggak mencuri Kamu nggak mencuri Kamu tidak boleh mengaku Kamu tidak mencuri Terus aku gimana Ndok Kalau misalnya Kan ini aku Masih berjalanan pulang Ke rumah Terus Anaknya kan Pasti telpon Terus Kamu mau ngaku Nggak Gitu Terus aku gimana Ya nggak ngaku Sayang Karena kamu nggak ambil Ingat resikonya Nggak apa-apa Kalau mereka Manggil polisi Juga aku harus siap Iya siap dong Yang penting Kamu tidak mencuri Kamu tidak mengambil Kamu harus siap Dan kamu harus berani Inilah yang selalu terjadi Pada kalian Saat kalian Dipegangi ATM Saya sudah wanti-wanti Berkali-kali Kalian harus ambil video Harus direkam Kenapa? Karena mereka akan percaya Hitam di atas putih Sementara kalian Tidak tahu Soalnya aku kenapa Kenapa percaya Kan di saat itu Ada singtang Jadi aku juga nanya Terus jelas-jelasnya Di kamera Pasti itu aja Aku nanya Singtang Aku nggak keluar ya Ya kan aku pencuri ke atas Itu mbak Nggak apa-apa Kan dia bilang kan Kalau harus ngecek kamera Kan laporin polisi Yaudah laporin polisi aja Terus cek kamera Kan kamu tidak mengambil Paham? Aku harus tetap kayak gitu ya mbak? Iya Iya Jadi kamu nggak usah takut Walaupun semua pihak itu Nekan aku itu aku harus Tetap bilang enggak gitu Sekali lagi kamu tidak sayang Sekali lagi Selagi kamu tidak Kamu tidak boleh mengagum Tidak Sekali tidak Dan kalau mereka memaksa Suruh mereka nganterin kamu ke agent Dan kita laporin ke KJRI aja Kamu ada laporan ke agentmu enggak sayang? Kenapa enggak? Kamu laporan ke agentmu enggak? Aku Aku sudah beri Aku Aku nggak pernah Aku kali ini enggak Aku tapi Setiap hari aku pasti ada Kelaporkan Aku udah Masalah majikan udah banyak banget Aku Masalah Meluh Pekerjaan gitu Agent tahu Tapi Mereka nggak pernah nanggebi Jadi aku Langsung ke Mbak Yuni aja Aku mau Mau ngomong Soalnya Kalau misalnya ngomong sama Sama Agent Intinya itu Udah Kamu nurut aja ke majikan Dan aku nggak terima Dan aku tuh kayak gitu Makanya aku udah cape Nggak mau ngomong sama dia Nggak bisa Ini bukan masalah nurut sama enggak Kenapa? Kalau saat kamu dituduh mencuri Dan kamu mengaku Akibatnya ada di kamu Tapi kalau kamu dituduh Dan kamu tidak melakukan Maka kamu berhak untuk Fight sama mereka Ngerti enggak? Jadi kamu bilang Tapi ingat Ingat ya Dok ya Jangan pakai emosi Jangan pakai Pakai kekuatan marah Jangan ya Jadi kamu harus tenang Dan direkam Suaramu direkam Bawa bukti Bahwa kamu tidak melakukan Ngerti enggak? Jadi Hou lancing Ciki hou lancing Jangan ambil Jadi kayak Singtang juga Yakin Kalau aku tuh ngambil Dan saya Yakin sekali Bener saja Aku ngomong Singtang kok dia nggak keluar ya Dia bilang Kan buka ke atas aku Bener nggak sih Kalau resep keluar Buat ngecek doang Kan uang nggak keluar ya Mbak? Sekali lagi Saya tidak tahu kejadiannya Intinya Kamu Kamu Katakan apa yang ada Terus ingat setiap kata-kata kamu direkam Karena suatu saat Saat Berita acara Itu akan ditanyakan lagi Dan kata-katamu harus sama Jadi Ntar pulang Kamu buka HP-mu Jangan buat telepon siapa-siapa Buat rekod aja Jadi kalau mereka ada pertanyaan Kamu nggak usah bingung-bingung Pegang HP Ngerti nggak? Jadi kamu harus rekam Karena sekali lagi Kalau kamu ditekan Waktu terjadi perdebatan Ingat Jangan emosi Saya sudah pesen Jangan emosi ya Karena kalau kamu emosi Maka akan fatal ada di kamu Iya Aku Ya aku tadi juga Intinya Aku dibilang pembohong Dan maling Saya bilang Benda gini aja Aku juga ingat banget Pada saat itu Aku nggak ngambil Kalau misalnya Duit ada Ngapain aku ngambil Tanggal 28 300 itu Karena aku ngambil 300-300 Tapi intinya Masih kan tetap Kamu harus ngaku Apakah kita poking Coba Kita poking aja Dan kita poking aja Biar Kalau sudah poking Polisi kan ngecek CCTV di bank Jadi ada suratnya Kalau kamu memang Mengambil Ya itu kesalahan kamu Tapi kalau kamu Nggak mengambil Itu adalah kekuatan kamu Ngerti nggak? Jadi jangan ngambil ya Saya selalu bilang Kamu boleh ngalah Tapi kalau dituduh Mencuri dan tanda tangan Dan mengakui Tidak Tidak boleh Siapapun tidak boleh Mengakui itu Ngerti? Jadi dia juga Menekankan bahwa Kamu kan perlu Pikir lagi dong Dan aku yakin banget Tanggal 27 kemarin Loh, baru hari kemarin Kalau kamu yakin Tetap berjalan Nggak usah berpikir Yang aneh-aneh Aku percaya sama kamu Selagi kamu Tidak melakukan kesalahan Kita bisa Diri tegar berjalan Tapi kalau kita Berlakukan kesalahan Yang namanya orang salah Saya tidak bisa memaksa Tapi selagi kamu percaya Bahwa kamu tidak Melakukan kesalahan Tetap berdiri tegar Jangan ngomongnya Makasih ya Makasih banyak Makasih banyak Oke sekali lagi Ini sering terjadi Dimana Banyak majikan Mengatakan bahwa Kalian mencuri Atau apa Kalau kalian tidak mencuri Jangan Jangan mau Diakui Sebentar ya Jadi kalau kamu Dituduh mencuri Dan kamu tidak mencuri Jangan pernah tanda tangan Ini yang selalu Saya katakan pada kalian semua Kalau kalian tidak Tidak mencuri Jangan mau mengakui Kesalahan yang tidak Pernah kalian lakukan Banyak majikan Melakukan trik-trik Seperti itu Kenapa? Karena mungkin Mengindungin terminit CC Tanpa Tanpa ada Apa ya Tuntutan balik Atau apapun Jadi saya Saya tidak mengerti Gimana sih Penamajikan seperti itu Dan sejujurnya Saya sudah mau tutup Ini mbak kantor Karena typhoon 1 Eh sorry Typhoon 8 Jadi saya harus tutup Tapi karena mbaknya nangis Mulai tadi saya kaget Saya itu kagetan Kalau sudah Nangis-nangis itu Saya bingung Kadang-kadang Tidak ingin melayani Juga saya tetap Harus melayani Jadi buat teman-teman Di luar sana Lebih berhati-hati Karena majikan sekarang Pakai politik-politikan Tidak tahu yang mana satu Benar Tidak tahu mana yang satu Salah Saya pribadi Saya akan tetap Berdiri di belakang kalian Salah atau benar Saya akan ada di belakang kalian Sebagai pendukung mental kalian Tapi bukan berarti Saya membenarkan Kesalahan kalian Jadi saya tidak akan Membenarkan setiap kesalahan Yang kalian lakukan Tapi saya Kalau sudah melakukan kesalahan Lebih baik jujur Dan saya akan tetap Ada di belakang kalian Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya Minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Dan bye-bye